umat islam di jalan proklamasi bapak dan ibu sejak satu bulan yang lalu siapa yang lewat di jalan proklamasi itu di traffic light di proklamasi itu ada laki-laki pakai baju gogo, pakai kopya putih berjualan salib dan gambar-gambar Yesus ketika kemudian mereka ditanya agamamu apa? kemudian mereka jawab saya islam loh kalau kamu islam ngapain kamu kok dagangan seperti ini apa jawabnya semua mereka jawabnya sama seperti sudah diatur jawabnya semua mereka menyatakan daripada saya lapar atau daripada saya mencuri itu jawabnya ternyata hasil dengan dialog dengan mereka mereka itu dagangannya laku tidak laku setiap hari dibayar oleh gereja 25.000 rupiah kemudian silakan bapak ibu cermati didengarkan anak-anak ngamen di bus itu lagunya lagu apa? banyak yang sudah pakai lagu gereja dan anak-anak jalanan yang ada di kota-kota besar tanah air kita Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya jangan disangka mereka itu masih islam kebalik justru anak-anak jalanan itu 75% Kristen Jakarta Utara siapa di antara bapak dan ibu yang itu disininya di Jakarta Utara? ada itu di Priok di Priok itu gereja gencar sekali setiap malam gereja di Priok itu membawa masuk gelandangan ke gereja sampai timbul calu gelandangan satu orang gelandangan yang berhasil dibawa masuk ke gereja maka pendeta memberikan upah kepada calu itu 30.000 rupiah itu yang mereka lakukan demikian gencannya kristianisasi dilakukan banyak mengapa alasannya tadi sudah saya katakan mereka meyakini itu perintah agama tapi seringkali perintah agama pun dipolitisin ada muatan politik termasuk yang terjadi di tanah air kita ada program yang namanya Yiriko untuk menggristenkan seluruh Jawa maka ada orang Betawi orang Banten orang Sunda orang Madura pun sudah banyak yang yang Kristen ada program yang namanya Andalas maka orang Minang orang Padang juga banyak yang Kristen terus kemudian program mereka mengatakan 2004 nanti Indonesia Islamnya hanya boleh bersisa 50% jadi kalau tahun 90 kita itu 90% kemudian menurun menjadi 75% maka tahun depan kita di target hanya sisa 50% untuk itu mereka melakukan cara apapun ya diperbolehkan segala cara diperbolehkan oleh Bibel kita lihat di dalam surat Roma pasal 3 ayat 7 disitu ayatnya berbunyi kalau karena dustaku kerajaan Allah semakin berkembang kenapa aku masih dihukumi sebagai orang berdosa artinya apa dusta untuk siar agama menurut Kristen boleh-boleh saja termasuk bukti kita bisa membuktikan tahun yang lalu ada seorang penginjil namanya Adi Manuhutu dia tertangkap membawa satu koper dolar palsu mengapa seorang pendeta menguasai dolar palsu satu koper untuk apa dia itulah jawabannya Roma pasal 3 ayat 7 lebih lanjut lagi mereka mempunyai program yang namanya Yosef 2004 program itu mengatakan nanti pemilu 2004 Presiden RI harus Kristen nah ini yang sudah ditayangkan oleh mereka sehingga terserah kepada kita ibu bapak seluruhnya kita mau gak dipimpin Presiden Kristen permasalahan 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 kalau gak mau kita sudah berbuat apa karena 2004 itu kan tinggal besok kita sudah berbuat apa peringatan Allah di dalam surat tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berjuang untuk mengubah nah kita sudah berbuat apa kalau sampai hal itu terjadi yang paling menderita adalah anak cucu kita 2004 nanti Kristen belum mampu menampilkan figur seorang Kristen sebagai calon Presiden maka dia sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 tadi mereka akan menampilkan orang yang beridentitas Islam tapi pikirannya sudah mengikuti pikiran Kristen dan Yahudi itu nanti akan disupport oleh mereka bahkan Amerika pun akan mensupport no limit maka perlu kita pertanyakan kalau kita tidak menginginkan kesengsaraan menimpa anak cucu kita maka mulai sekarang hendaknya kita pun merapatkan barisan lalu siapa yang jadi pemimpin kita siapa yang kita tokohkan jangan mencari idola siapapun kecuali Rasulullah salallahu alaihi wassalam dari mana kita memulai ibda binapsi dari diri kita sendiri mulai sekarang hendaknya kita membendung pemurtadan caranya kita saat ini mari mempelajari visi misi dan strategi mereka sehingga bisa membendung pemurtadan dan kristianisasi perlu bapak ibu ketahui gereja di seluruh Indonesia gencar sekali mempelajari islamului maka mereka berhasil membuat demikian banyak brosur yang sepertinya brosur islam tapi adalah brosur kristen kenapa karena mereka mempelajari islamologi pakai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tapi semua ayat dan hadis yang dipakai sengaja dipelajengkan akademi kepolisian mempelajari kriminologi bukan maksudnya supaya polisi menjadi penjahat tapi supaya mampu menangkap penjahat demikian pula saat ini karena kristen sudah menyerap umat islam untuk dimurtadkan sementingkan rupa kita sudah waktunya untuk mengkaji visi misi strategi kristen bukan untuk menjadi orang kristen tapi menghentikan pemurtadan dan kristenisasi ini contohnya ada sebuah institut teologi namanya kalimatullah ini dosennya pakai kopyah pakai cinta apa mata kuliahnya antara lain kurikulumnya yang disajikan adalah yang disajikan adalah islamologi sejumlah 18 SKS ada sekolah tinggi yang lain namanya apostolos menyajikan islamologi 36 SKS perlu kita introspeksi kita sudah belajar islamologi berapa SKS itu contohnya strategi kedua mari kita rapatkan barisan dan kita sepakati kita tengok kiri kanan kita jangan sampai kiri kanan kita ada orang lapar ada orang telanjang ada orang yang gak mampu sekolah atau ada orang sakit kalau 4 unsur itu masih ada kristen masuk itu sebabnya mari kita tanggulangi mari kita tingkatkan kepekaan kita sebagaimana pesan bulan suci romantun insyaallah demikian dahulu ibu dan bapak yang dapat saya berikan pada kesempatan siang hari ini maaf tidak sampai tuntas dan sekali lagi juga maaf atas keterlambatan saya tapi setidak-tidaknya marilah kita menjadi waspada dan marilah kita mengamankan anak jujur dan turunan kita insyaallah demikian dahulu bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih